Intro Hai galors, power kalian semuanya Nantinya senang sekali siang hari ini Saya masih bisa buat video untuk kalian semua teman-teman Dan di video kali ini saya akan meramalkan Libra di bulan September 2023 Bagaimana untuk peruntunganmu dari asmara, karir, rezeki, keuangan, rumah, tangga Nanti kita akan lihat ya Tapi sebelum saya mulai videonya Seperti biasa kalian jangan lupa subscribe Jangan lupa di klik tombol loncengnya Agar kalian selalu mendapatkan notifikasi ketika saya upload video terbaru ya Karena setiap harinya saya akan upload terus Dari jam 10 siang maupun live di malam hari Kalau live waktunya tidak menentu Tapi kalau kalian sudah subscribe Tentunya bakal dapat notifikasi dari channel Youtube saya ya Oke saya tunggu teman-teman Dan buat kalian juga penasaran nih sama diri kalian Pengen diramalin pribadi ke saya Pengen curhat langsung mengenai kerjaan kalian Jodoh, karir, rejeki, ataukah lagi PDKT sama seseorang Pengen diramalin, pengen dilihat kecocokannya gimana Kok aku sama dia cocok gak sih, bakal nikah gak sih kok misalnya gitu ya Atau kalian mungkin punya kenalan baru Yang mungkin membuat kalian itu kepikiran gitu ya Mau gimana kedepannya silahkan DM ke Instagram saya di atmarcelwen Jangan lupa di follow juga Instagramnya Yang pengen curhat-curhatan secara personal Mungkin ada perceraian, ada perselingkuhan dalam hubungan kalian ya Dan kalian tuh bingung mengambil langkah bagaimana Silahkan DM, jangan lupa di follow juga Instagramnya Dan yang gak punya IG silahkan via ke nomor saya di bawah sini ya Di 0878 9947 1009 ya Sekali lagi di 0878 9947 1009 ya Oke saya tunggu buat subscribe Dan kalau udah langsung aja saya akan mulai ya Di video kali ini saya akan meramalkan Libra di bulan September 2023 ya Gak kerasa bentar lagi udah mau awal tahun aja Nanti kita akan lihat dari kartu-kartu saya Tapi seperti biasa teman-teman ya Libra ini kalau secara sodiak ya Itu cocok sama 3 sodiak Yang pertama ada sodiak Gemini Gemini sama Libra itu cocok banget ya Dari dulu Klopp ya Nah kedua ada Taurus Sama Libra juga cocok Yang berikutnya ada Sagittarius Jadi kalau kalian nanya Kok Libra cocoknya sama apa ya itu tadi Ada 3 sodiak yang cocok ya Tapi bukan berarti di luar sodiak tersebut gak cocok Bisa juga sama Leo cocok bisa Sama Aquarius cocok bisa Karena semua kan tergantung dari personality-nya masing-masing ya Nah tapi nanti kita akan lihat dari versi kartu saya Bagaimana nih untuk asmara karir rejeki rumah tangga keuangan kamu Dari kartu-kartu saya Nanti kita akan lihat satu persatu Yang pertama buat Libra yang single dulu ya Yang belum punya pacar gitu ya Saya acak dulu kartunya Kita akan lihat di bulan September akan ada apa Untuk percintaan kamu tanpa berlama-lama ya Dari kartu yang pertama saya lihat disini ada kartu Page of Pentacles ya Keluar kartu Page of Pentacles Ada seseorang yang sedang memegang koin emas ya Ini melambangkan bahwa pada dasarnya gambaran saya Libra di bulan September kamu akan ketemu sama orang baru ya Akan kenal sama orang baru ya Nah kalau aku bilang kamu welcome aja Selama janur kuning belum melengkung Mungkin kamu ngerasa kamu punya gebetan Tapi toxic ya Tapi gak ada arah gak ada kejelasan Kamu kenal sama orang baru gak salah ya Tidak salah sama sekali Jangan beranggapan bahwa aduh kok ntar aku takutnya nyakitin gebetan aku Kok enggak gak ada kata nyakitin Yang namanya kalian belum menikah Yang namanya janur kuning belum melengkung Ya jadi intinya adalah kamu berhak memilih siapapun yang akan menjadi jodoh kamu ya Jadi justru di saat kamu pacaran itu adalah saat audisi Seleksi gitu Mana sih yang terbaik gitu Nah kalau udah nikah udah final nih Udah final jadi kamu jangan pilih-pilih orang lain lagi ya Godaan-godaan yang datang sama kamu harus di stop Kalau kamu udah nikah Tapi selama kamu belum menikah Kamu berhak memilih siapapun yang akan menjadi jodoh kamu Karena kalau pacarannya yang pertama udah salah Nanti kebelakangnya pasti salah gitu ya Kayak kamu kayak Bangun rumah gitu ya Dari awalnya udah salah langkah ya Kebelakangnya ikut salah Main catur kamu Dari awalnya udah salah Kebelakangnya pasti akan salah Makanya kalau gambaran saya Kamu bakal ada orang baru yang kenal sama kamu Buat libra di bulan September ini ya Intinya kamu harus welcome Buka hati selebar-lebarnya Gak apa-apa Berteman gitu ya Komunikasi syukur-syukur cocok ya Kalau ada yang lebih perhatian Kenapa enggak sih gitu ya Tapi gambaran saya di bulan September Akan ada hal baru Cuma kamu harus memperhatikan Enggak semua orang yang dekat sama kamu Itu orang bener Yang enggak benernya juga banyak ya Jadi harus hati-hati ya Kalau yang namanya hubungan itu Bukan masalah Cantik enggak Cakep enggak Yang masalah adalah kecocokan Kalau kecocokannya enggak Singkron Kamu akan banyak berantem sama dia Seperti itu Nah buat kalian yang sudah berumah tangga Lanjut nih Ini ada kartu 6 of sport ya Rumah tangga kamu Saya rasa akan ada Kejenuhan yang kamu rasakan di bulan September Mungkin kamu kayak ngerasa jenuh Penat sama pasangan kamu Yang sifatnya terlalu keras Bisa Karena yang mungkin kamu banyak makan hati Banyak berkorban perasaan terus Bisa juga gitu Kamu kayak ngerasa Aduh kok kayak aku yang ngalah terus sih Kenapa sih dia egois banget Kenapa sih dia itu kayak enggak mau ngalah gitu ya Nah Harusnya kamu mengetahui dari awal Waktu kamu sebelum menikah gitu ya Tapi gambaran saya Yang penting kamu harus diperbaiki Secara sikap, sifat, karakter Diobrolin kalau ada masalah Unek-unek yang kamu ingin sampaikan Yaudah Diobrolin aja gitu loh Enggak usah takut Karena namanya rumah tangga itu kan Urusan kedua belah pihak Antara suami dan istri Ya jadi Kalau kamu punya unek-unek sama pasangan Kamu ngomong baik-baik Kayak gitu Gak ada salahnya juga Boleh kok mengungkapkan perasaan Cuma mungkin kamu kadang kayak ngerasa Adul lah malas ribut Adul lah kalau nanti ngomong Takutnya dia itu kayak marah Tersinggung Nanti berantem lagi gitu loh Jadi kayak Ada perasaan-perasaan seperti itu Yang akan kamu alami di bulan September Gitu ya Jadi sepertinya kamu harus Berwaspada gitu ya Godaan-godaan kamu gede loh Libra di bulan September ini Godaan pihak ketiga Godaan orang yang ngajak kamu kenalan Godaan yang ngajak pasangan kamu kenalan Itu gede banget Jadi intinya harus Saling Apa ya Komunikasinya lancar Gitu ya Saling perhatian Gitu ya Biar klop lah istilahnya Biar magnetnya itu semakin kuat Kayak gitu Karena kalau rumah tangga magnetnya kuat Mau digoda kayak apapun juga Gak bisa gitu loh ya Nah itu pesan pentingnya Untuk kalian para Libra ya Yang udah berumah tangga Nanti kita akan lihat lagi Untuk karir dan keuangannya Bagaimana Tapi sebelum saya lanjutkan Seperti biasa Buat kalian yang pengen konsultasi Secara pribadi ke saya Pengen curhat langsung ya Dari asmara karir rezeki Keuangan rumah tangga Masalah keuangan kalian Gimana gitu ya Silahkan DM ke Instagram saya Di atmarcelwen ya Yang pengen detail Pengen dibacain kartu tarot kalian Secara pribadi ke saya Mungkin kalian punya unek-unek Kok kapan nikah sih kok Kok kapan dapat momongan sih kok Gitu misalnya Kok usahanya disini cocok gak Kok ini rumah tangga ku berantakan Gimana nah silahkan DM ke Instagram Saya di atmarcelwen Dan yang gak punya Instagram Silahkan wadi 0878-9947-1009 Ada di kolom deskripsi ya Sekali lagi di 0878-9947-1009 ya Lanjut Karir ya Dan keuangan Langsung aja Karir adakan demun Kamu sering gak fokus Sama pekerjaan kamu Ya yang saya lihat Kamu sering tidak fokus Sama pekerjaan kamu Mungkin lantaran kamu Memikirkan hal lain Mikirin percintaan Kegalauan kamu bisa juga Atau memikirkan pengeluaran kamu Juga bisa Ya intinya kamu kayak gak fokus aja Di bulan September ini Soal pekerjaan Dan sepertinya Kamu tuh memang harus bisa Bekerja sesuai dengan passion kamu Kalau kamu kerja gak sesuai passion Kamu bawaannya Jenuh Bosan Rasanya kayak pengen Udahan aja Kalau kerja di kantor Kayak pengen pulang mulu Pengen libur mulu Contohnya kayak gitu ya Jadi kayak kamu tuh kayak Apa ya Ada kejenuhan yang kamu rasakan Sering gak fokus Jenuh Udah kayak ngerasa penat Bosan Dan kamu tuh sebenarnya butuh pencerahan Makanya jangan pernah takut Untuk mencoba sesuatu hal baru Hal baru itu kadang-kadang Perlu untuk kamu coba Pengalaman itu perlu Untuk kamu coba Kok aku tuh gak pengalaman Di bidang kuliner Kok aku gak bisa masak Gak ada salahnya kamu untuk belajar Gak ada kata terlambat Untuk belajar Jadi yang namanya belajar itu Bisa kapanpun Dimanapun Dan asalkan ada keniatan aja Satu Orang mau sukses itu Kuncinya satu Niat Kalau kamu gak niat Mau kamu se Bangun pagi Pulang malem Pulang subuh Tapi kalau gak ada keniatan Kamu gak akan sukses Kayak gitu loh ya Jadi makanya Fokus Intinya seperti itu Tujuan kamu mau kemana Terus arah passionnya Mau kemana Intinya niat Kalau orang niat Pasti bisa Orang gigih Pasti akan ada kesuksesan Gambaran saya seperti itu Di kartu saya Soal karir ya Fokus Itu kuncinya Keuangan Disini ada kartu Eight of Pentacles Eight of Pentacles Itu 8 coin mass Rezeki bagus artinya Ya apalagi disini Sebenarnya 8 coin mass 8 itu angka hoki ya 8 itu angkanya Tidak terpatahkan Jadi makanya bisa Dikatakan angka hoki Jadi rezekinya mengalir terus Untuk Libra Di bulan September Saya rasa keuangan lancar Walaupun saya bilang Kamu juga banyak pengeluaran Tapi masih tercover Ya Apa yang menjadi kerja keras Kamu akan membuahkan hasil Intinya seperti itu Apalagi Libra ya Libra ini orangnya kan Pada dasarnya ambisius ya Ya gak semua Libra Tapi kebanyakan seperti itu Libra orangnya kan ambisius Dan friendly Punya banyak teman Nah manfaatkan teman-teman kamu Relasi-relasi kamu itu Untuk berbisnis gitu Karena namanya Duit itu datangnya dari Pertemanan bisa Dari kerja keras bisa gitu ya Bukan berarti Kamu diem di rumah Rezekinya ngalir Enggak Kecuali kamu punya investasi Kayak gitu Nah makanya Terawangan saya Keuangan kamu di bulan September Sebenarnya bagus Hanya saja kamu Harus fokus di karir kamu itu tadi Gitu ya Karena itu akan memperlancar Rezeki kamu juga Di masa depan Oke Begitu terawangan saya Untuk keuangan Libra ya Dan please jangan di spoiler Jangan dibocorin di komen ya Karena kalau kalian membocorkan Akan membuat orang lain Jadi gak nonton ya Oke Seperti itu Dan buat kalian yang pengen Sharing lebih puas ke saya Lebih detail Lebih jelas Seru kan Ngobrol kayak gini Nah silahkan DM ke Instagram Instagram saya Di atmarcelwen ya Yang gak punya Instagram Silahkan Wadi 0878 9947 1009 Kalau kecepatan Diulangin aja Ada di kolom deskripsi Sudah saya catat ya Sukses selalu buat kalian semuanya ya Semoga lancar rezekinya Semoga Mengalir terus Harapan-harapan kamu Tercapai ya Saya Marshall Wayne Sampai jumpa di video-video berikutnya Sub indo by broth3rmax